Intro Terima kasih pemirsa masih bersama Kitong dalam Ainews Papua Pusatnya pembangunan di Kabupaten Jeepura khususnya di Sentani Menyebabkan penataan di kota tersebut kurang maksimal Banyaknya fasilitas bangunan seperti rumah ibadah hingga hotel Ternyata belum memiliki izin mendirikan bangunan dari pemerintah Pembangunan di kota Sentani Kabupaten Jeepura cukup pesat Namun penataan kota tidak tertata dengan baik Hal ini disampaikan langsung oleh Henok Puraro Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Atau DPM PTSP Kabupaten Jeepura Pernyataan tersebut sering dengan polemik permasalahan pembangunan rumah ibadah atau masjid Di Kompleks Beten Permata Hijau Distrik Sentani Kota Kabupaten Jeepura Henok Puraro juga menjelaskan bahwa sebanyak 99% rumah ibadah di Kabupaten Jeepura tak ber-IMB Tak hanya rumah ibadah, beberapa pusat perbelanjian dan hotel di Sentani Kota Juga tak memiliki IMB dan memakan daerah milik jalan atau damija Sebut saja Saga Supermarket Sentani, Horex Hotel hingga Tahara Hotel Terkait dengan rumah-rumah ibadah, peribadatan Dapat saya katakan bahwa 99% rumah ibadah di Kabupaten Jeepura ini tidak memiliki izin 99% tidak memiliki izin Baru ada beberapa dari masjid itu mungkin ada 6 atau 7 Sedangkan gereja baru 2 Satu Katolik dan satu gereja di Kabupaten Jeepura Henok juga menjelaskan bahwa untuk IMB bagi rumah ibadah terkait dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 tahun 2016 dan nomor 8 tahun 2016 Sementara itu untuk beberapa hotel serta pusat perbelanjian di Sentani yang belum memiliki IMB DPM PTSP juga telah memberikan waktu untuk segera mengurus IMB sebelum jatuh tempo waktu eksekusi Andrew Woria, iNews Jeepura memberitakan